Enam penari pingsan saat menari di acara Sel Tidore 2022. Enam penari dan satu peserta pramuka Saka Bahari pingsan saat pembukaan Sel Tidore 2022 pada acara yang berlansung di Arena Sel Tidore 2022, Tidore, Maluku Utara, Sabtu, 26 November 2022. Dari pagi sampai siang ini kita sudah merawat enam orang yang pingsan, kata Koordinator Tim Kesehatan Sel Tidore 2022, Saiful Salim, saat dikonfirmasi tribunternate.com di tenda perawatan Sel Tidore 2022. Enam peserta tersebut saat ini sudah dirawat di tenda medis Sel Tidore 2022 yang disiapkan di lokasi Sel Tidore 2022. Saiful mengatakan, dari keenam peserta yang pingsan saat acara puncak Sel Tidore 2022 ini diakibatkan kelelahan. Kurang lebih selama satu bulan kesiapannya sehingga kecapean, ujarnya. Lima peserta penari yang pingsan di acara puncak tersebut setelah menari pada acara puncak. Dan satu di ataranya peserta pramuka Saka Bahari PPKM Sel Tidore 2022. Diketahui acara puncak Sel Tidore 2022 ini dilaksanakan di lokasi Pantai Tugulufa yang menjadi venue utama perhelatan Sel Tidore 2022. Ara puncak Sel Tidore 2022 dihadiri oleh beberapa kementerian diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpora, Zainuddin Amali, dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sel Tidore 2022 dilaksanakan selama enam hari yang dimulai pada tanggal 24 hingga 29 November 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!